Fawldavis mencoba menjawab beberapa pertanyaan fundamental Pertama, mengapa alam semesta diciptakan? Kedua, mengapa terjadi hal-hal peristiwa di alam semestai? Yang ketiga, bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi? Dan yang terakhir, mengapa alam semesta mencapai keteraturan? Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut Fawldavis dengan metode fisika baru yaitu menggunakan teori kuantum dan teori relatifitas berhasil menjawab secara radikal pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut Nah, di akhir bukunya, Fawldavis menyatakan bahwa Sains lebih menawarkan jalan lebih ketimbang agama dalam pencarian akan Tuhan Hanya dengan memahami alam dalam segala aspeknya melalui kekuatan bidang dan partikel di samping melalui kebaikan dan kejahatan kita dapat memahami diri kita dan makna dibalik alam semesta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!